lagi nih ya, Masya Allah luar biasa jamaah Islam itu indah yang ada di rumah yang berhormati Allah, ya bagaimana sekarang kita lanjut tadi pertanyaan sebelum iklan agar menantu ini bisa mempunyai mental kuat seperti baja, karena punya mertua kebetulan nyinyir, nah ini bagaimana penjelasannya mau nijin, apa-apa nyinyirnya seperti siapa? Ustadz Moana Ustadz Moana Ustadz Moana Ustadz Syam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad cara memiliki mental yang kuat bangkitkan mental juga daripada nyinyiran mertua, yakni kita harus mengerti dan memahami bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang, kalau kita bisa menyenangkan semua orang, semua orang pasti baik sama kita kalau kita gak bisa menyenangkan semua orang belum tentu juga orang itu baik sama kita dan semua orang belum tentu senang juga sama kita maka kita berakhlaklah dengan baik nanti disenangi dan disayangi Rasulullah tidak disenangi waktu kapan? waktu ketika Rasulullah berada di kota Mekah dimusuhin, dicaki, dimaki, ditimpukin dan sebagainya tetapi Rasulullah menggunakan akhlakul karima sehingga satu kota Mekah mencintai Nabi Besar Muhammad s.a.w. dengan kecintaan yang sempurna jadi maknanya adalah mencintai dengan aturan dicintai dengan aturan mau disayangi dan dicintai mempunyai akhlakul karima yang baik dia ini sama Abu Ban Fikibari kita ini masih kecil kalau akhlak kita bagus sampai besarnya kita disayangin kalau dari kecil akhlak kita buruk kita suka maki suka nyambitin orang nimpukin orang mukulin orang atau kita berantem sama teman-teman kita kita akan tidak disenangi orang tuanya bilang eh kamu jangan main sama si itu kenapa si itu bandel jangan main sama si ini si ini kerjaannya gak benar akhirnya apa? dilarang kita untuk berteman dengan orang lain mertua harus sadar dirinya, giwanya ini saya ini orang tua gak boleh nyinyert di belakang gimana pun juga saya ini orang tuanya yakni saya ini adalah orang tua daripada anak saya mantu juga sadar bahwasannya mertua adalah orang tua kita dan kita mempunyai adab yang baik gak apa-apa di nyinyirin kasih aja tuh kalau kata sesam tahadu tahabu kasih apa? hadiah dia akan cinta beliin martabak kek ya kan atau beliin apa? ini triknya Abib nih kasih apa kek kasih hadiah karena apa? tahadu tahabu kasih cinta karena kalau kita mampu bismillah kalau gak mampu jangan dipaksa ya kan karena apa? membentuk daripada diri dan jiwanya mengikuti sunahnya baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah punya apapun dilihat sama sahabat ya mau dikasih punya jam tangan bagus dilihat aja dikasih sama Rasulullah kenapa? tangannya begitu mulia pandangannya begitu mulia mengetahui hati dan isi manusia tersebut mertua mantu akur berkah hidup rumah tangganya ini doanya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim rabbana rabbana la taj'alna la taj'alna fitnata fitnata lil-ladhina lil-ladhina kafaru kafaru wa ghafir lana wa ghafir lana rabbana rabbana innaka antal azizul hakim antal azizul hakim ya Allah ya Tuhan kami janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir dan ampunilah kami ya Allah sungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana ya Allah jadikanlah kami mertua mantu keluarga sakinah mawadda warahmah agar rizkinya banyak ya Allah tidak ada keributan di dalamnya sehingga bahagia rumah tangganya amin ya Allah ya rabbal amin jadi Rasulullah itu kalau misalnya diminta temannya itu langsung dikasih gitu ya Bip jamnya bagus gak ngetes doang Bip wajudnya sih nyala-nyala gitu siapa yang meminta akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya dagingmu saya gak minta saya cuma ngejamnya bagus doang muji doang kalau dibagi alhamdulillah nah sekarang kita lanjut lagi jam jadi jangan dipaksa orang karena disebelahnya lebih mau kirain napaan kita lanjut lagi ya kita akan kembali melihat sebuah tayangan lagi ini tentang seorang ibu yang tetap gigih mencari nafkah walaupun memiliki sebuah kekurangan ini dia tayangannya ya ini ya Masya Allah luar biasa ya kita melihat sebuah contoh ya dengan kekurangan pun tetap gigih dan tetap ulet gitu loh ini kadang-kadang kita ya mempunyai mungkin kelengkapan lebih baik gitu ya kadang-kadang kita suka merasa diri kita tuh males nah ini Ustadz Maulana mohon izin sebelumnya ya ini bagaimana caranya untuk meyakinkan diri nih agar memiliki mental yang kuat dan sehat terutama ya terutama mohon maaf sebelumnya untuk saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita yang memiliki kekurangan fisik mohon izin penjelasannya Ustadz makasih Bani Mas Padli izin Nabi izin misal salam Bismillahirrahmanirrahim jamaah yang dimuliakan oleh Allah perlu saya sampaikan perbaiki pola pikir kita Allah menciptakan kita itu adalah sebaik-baik penciptaan dan itulah dan jangan kita tidak mensyukuri atas apa yang Allah sudah berikan kepada kita baik agar kuat mental di saat memiliki kekurangan maka jadikan atas apa yang kita miliki adalah itu adalah bentuk kelebihan sekali lagi orang yang tinggi Alhamdulillah enggak kebanjiran karena enggak kelelep karena dia tinggi orang pendek enggak usah sakit hati karena kenapa? enggak kena petir karena dia tidak pasti yang tinggi dulu yang kena pasti enak aja jangan dulu di masa orang jangan yang dimuliakan oleh Allah nah gimana kita oh maaf maskernya di lupa buka mengubah pola pikir bagaimana kita berpikir bahwa yang Allah berikan pada aku ini yang terbaik maka cintailah diri kita sekali lagi cintai diri kita medikur, pedikur, cukur rawat diri pasti punya kelebihan saya dulu ditawari tiga sekolah TK, SD, SMP ataupun ditambah lagi satu SMA saya lebih memilih TK sama SD kenapa begitu? karena supaya aman amannya? memang cocoknya saya disitu gak usah terlalu memaksakan diri jadi pengukuran itu jangan suruh maaf kucing berenang jangan suruh ikan manjat karena Allah ciptakan sesuai dengan kodraknya sesuai dengan posisinya sama kita ini masing-masing punya kelebihan kita ini punya wah jangan melihat sesuatu pada kekurangan tapi lihat pada kelebihannya ternyata ada orang memang kalau menurut penglihatan mata kasar itu tidak sempurna tapi menurut Allah itu yang sempurna Masya Allah ya sekali itu yang sempurna menurut Allah bukan menurut manusia maka ada baiknya kita sama-sama mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara apa? masih banyak orang seperti ini kita mohon izin mohon maaf makanya mensyukuri itu memperbaiki pola pikir kemudian memanfaatkan atas apa yang Allah berikan kepada kita yang paling penting cintai diri kita ada yang lebih bagus nih bertemanlah dengan orang yang bisa melihat potensi kita memang kita tak kurang tapi dia yang menutupi makanya harus punya pasangan salah ucap saya ya baiklah kita lanjut doa saya mau ucap pakai salah ucap kenapa ada masalah? tidak maaf baik kita sama-sama berdoa kepada semuanya yakin kita kepada Allah semoga Allah berikan kita kemampuan amin bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma ini as'aluka ini as'aluka ta'jilan ta'jilan afiyatika afiyatika wasbur wasbur alayyatika alayyatika wahruj wahru wahrujam wahrujam minat dunia minat dunia ila rahmatika ila rahmatika ya Allah sesungguhnya aku memohon padamu agar aku disegerakan keselamatan untukku dan tetap sabar dalam menghadapi cobaanmu dan keluarkanlah aku dari dunia menuju rahmatmu mohon maaf kepada semuanya jangan pernah berpikir tentang dunia tapi berpikirlah kepada akhirat karena sesungguhnya dari amal ibadah itu bukan dari fisiknya tapi dari mana? mau tahu? mau dari iman dan takwanya masya Allah terima kasih banyak Ustaz Mualana ya ini mas